Intro Hai guys, balik lagi bareng gue Adrik345 di game Growtopia Dan di video kali ini kita akan membuat video seputar Halloween Jadi gue akan membuat video cara profit di event Halloween dan cara mempersiapkannya, prepare Halloween Pertama-tama buat kalian yang belum tau, Halloween itu adalah event tahunan yang diadakan Growtopia Setiap tahunnya, sama kayak harvest kemarin, cuman bedanya itu kan kalau harvest kita nge-harvest pohon dan dapet balance, dapet mooncake Cuman kalau Halloween ini beda, jadi nanti kita mampir ke world, namanya itu Groganaut Modelnya kayak karnival, dibuka ketika eventnya berlangsung dan nanti tutup lagi Habis itu nanti kita kesana ke Groganaut, habis itu kita drop barang, dapet barang lain atau dapet hadiah Jadi ini tuh semacam nuker barang, cuman hanya bisa dilakukan pada saat event ini berlangsung, yaitu Halloween Nah, jadi disini tuh gue udah ngerangkumin beberapa barang, udah gue leasing, semua yang bisa kita bikin profitan Dari pertama event ini dimulai, 2013 sampai tahun kemarin, 2019 Jadi gue udah rangkumin semua, so langsung aja kita mulai ke barang profitannya Nah, yang pertama itu ada devil wing, secara mendapatkannya adalah dengan menggunakan 4 devil wing fragment ke dalam badan Jadi semacam consumable kayak apple dan blueberry ke badan Dapetin devil wing fragmentnya itu dengan mendrop angel wing ke Groganaut Jadi kita butuh 4 angel wing untuk mendapatkan 1 devil wing Maka dari itu harga devil wing mahal, karena membutuhkan 4 angel wing sekaligus untuk membuat 1 wingnya ya Kedua ada dead scruff Nah, kalau yang ini sih pada suka pake ya scruffnya, karena keren Nah, cara dapetinnya itu dengan cara mendrop medical scruff Ketiga ada harvest of sorrow Cara dapetinnya dengan mendrop harvester Nah, kan kemarin abis harvest fest nih Yang udah bikin harvester bisa kalian ubah ke harvester of sorrow di event ini Lanjut ada haunted chemical Nah, haunted chemical ini sebenernya gak terlalu berfungsi sih Cuman buat kalian yang punya saint station Kalian bisa tuh ngedropin chemical yang gak kepake Nah, untuk haunted chemicalnya ini kita bisa dapetin dengan ngedrop apa aja sebenernya Yellow, blue, pink, green, red, itu semua bisa Cuman kalian gak akan ngedrop yellow kan jadi haunted Karena yellow itu kepake banget Sehingga ya kita bisa pake green aja Karena paling murah dan gak kepake Selanjutnya ada nightmare devil wings Wing yang cukup terkenal karena keren Dan cara membuatnya itu dengan mendrop golden angel wing Seperti yang kita tau golden angel wing itu bikinnya pake GHC Jadi bisa dibilang ini wingnya para sultan Karena hanya orang-orang yang punya WL banyak yang bisa beli wing ini Harganya bahkan bisa sampai 100 diamond lock atau 1 BGL ya untuk satu wingnya Selanjutnya buat kalian yang suka mancing ada bait Jadi ada minor dan lesser otherworldly bait Cara mendapatkannya adalah dengan mendrop wiggy worm untuk minor dan lesser menggunakan fishing fly Sebenernya gak wiggy dan fishing fly aja Ini kalian bisa liat ada juga bait-bait lain Cuman gue saranin pake wiggly dan fishing fly aja Karena lebih profit dan untungnya lebih banyak Next buat kalian yang suka bikin musik ada sheet musik spooky Jadi cara ngedapetinnya itu dengan mendrop sheet musik apa aja Apa aja kecuali sheet musik blank Gue sendiri gak inget bunyinya kayak gimana yang spooky ini Cuman ya ini lumayan profit loh Karena cuma bisa dibikin setahun sekali pada saat event ini ya Next ada hitbow Jadi hitbow ini adalah perubahan dari heartbow Dan buat kalian yang suka ngeprank atau narik-narik orang Pasti punya heartbow lah di backpack ya Nah kalian bisa ubah ini ke hitbow Dan pada saat event ini udah hilang Kalian bisa profit tuh Karena hitbow itu harganya lebih mahal dari heartbow Selanjutnya ada El Polo Diablo Wow namanya Meksiko sekali ya Jadi cara mendapatkannya adalah mendrop reading chicken Nah jadi buat kalian yang punya reading chicken di backpack Langsung aja drop ini pada saat event Halloween ya di Groganaut Karena El Polo Diablo itu harganya lebih mahal dibanding reading chickennya Lanjut ada Demented Coal Jadi Demented Coal ini semacam hood Tapi harganya lebih mahal dan lebih keren juga pastinya Cara dapetinnya itu adalah dengan menggunakan 100 pumpkin candy Sembari memiliki salah satu item ini di backpack Nah ini item-itemnya gue kasihunjuk di layar Jadi kalian mesti punya salah satu dari item ini di backpack Abis itu kalian pake 100 pumpkin candy Dapet deh Demented Coal Harganya lumayan tinggi Demented Coal ini Dan ya bentuknya juga keren abis Kita lanjut Next ada pumpkin candy Cara dapetin pumpkin candynya Yang tadi kan kita butuh 100 nih di Demented Coal Nah cara dapetin si candynya itu dengan mendrop barang yang raritynya minimal 5 Atau lebih juga gak apa-apa Abis itu bisa juga dengan cara lain yaitu mendrop pumpkin block Jadi rarity 5 atau lebih dan pumpkin block buat dapetin pumpkin candynya Next ada Demon Plague Dr. Max Ini semacam topeng cara ngedapetinnya dengan mendrop Plague Dr. Max Si Dr. Max ini kita bisa dapetin lewat surgery Dan itu rada susah sih dapetinnya Cuman yang pasti ini mahal harganya ya Lanjut ada Femin Steed dengan mendrop White Fury Next ada Tragicomic Max dengan mendrop Grow Moji Fast Max Nah kalau yang ini setau gue profit banget Karena perbedaannya cukup jauh ya Si Grow Moji Fast Max nya murah Terus si Tragicomic Max nya mahal banget Ya gak murah juga sih si Grow Mojinya Mungkin di 70 WL Tapi Tragicomic nya itu bisa sampai 2 DL Profit itu lumayan gede Selanjutnya yang terakhir itu ada Demon Knight Stallion Cara mendapatkannya dengan mendrop Gold Knight Stallion Jadi Stallion ini adalah barang Gold Kalian bisa lihat dari tulisannya Gold Knight Stallion Semacam kuda-kudaan kalau gak salah Selanjutnya kita masuk ke Prepare Nah kalau Prepare ini sebenarnya hampir sama aja sih Kayak yang tadi yang profit Cuman bedanya itu ini lebih mudah dan lebih umum Intinya kalau kalian mau ikut event Halloween Kalian hanya perlu untuk nge-prepare Atau mempersiapkan barang-barang dengan rarity tinggi Kayak contohnya rarity 90 atau lebih Kalian bisa dapet Caltese Hood atau Caltese Rob Ya antara keduanya Dan Hood sama Rob ini pasti kalian tau lah Karena ini udah cukup populer Dan banyak orang yang pake Karena keren dan lucu Dan ya ini ada beberapa barangnya Untuk yang gue rekomendasikan Dan ada Movie Camera yang rarity S92 Magic Bell rarity S95 Dan buat kalian belum tau Magic Bell ini juga farmable loh Semacam Paper, Fistank, Candelir dan yang lain Jadi ini farmable Abis itu ada Reaper Wing rarity S96 Kalau ini terkenal banget untuk dijadikan barang prepare Halloween Selanjutnya ada Skull Wallpaper Kalau nggak salah rarity S95 dan ada Battlethroth juga Abis itu dan lain-lain Yang pasti rarity-nya di atas 90 buat ikut event ini ya Karena ada si Caltese Hood dan Caltese Rob Kalau kalian bisa dapetin bisa profit Abis itu sisanya paling farmable Kalian perlu beberapa farmable yang disiapkan Dan farmable-nya itu nggak satu aja Jadi beberapa jenis ya Misalnya Candelir, Elgrid, Fistank, Paper Itu akan digunakan untuk bermain di Tom of Groganaut Menggunakan Dark Ticket Yang bisa kalian beli di store harganya goceng Atau 5.000 gems Dan ya ketika kalian main itu Kalian butuh banyak rarity gede Rarity gede ya farmable Nggak perlu nyampe 80 Yang penting raritynya gede Kalian kasihin ke Tom of Groganaut Terus nanti hadiahnya itu bisa katana, side, dan lain-lainnya Itu untuk yang hadiah paling bagusnya ya Abis itu yang terakhir Gue bisa rekomendasiin kalian untuk menyiapkan gems juga Jadi nanti pada saat event Halloween Di shop itu ada yang namanya Spiritual Resonator Harganya itu 40.000 gems Dan itu sangat berguna sekali Bisa dipakai buat pet battle Item ini cukup berguna Dan diminati orang-orang yang main pet battle Karena jurusnya yaitu possession Dan gue sendiri pribadi nggak main pet battle Cuman karena ada temen gue yang main pet battle Jadi dia ngasih tau gue untuk rekomendasiin Spiritual Resonator ini Harganya 40.000 gems Dan ketika event Halloween hilang Harganya bisa naik ke 80 WL Kalian bayangin aja 40.000 gems Bukan 40 WL Malah 80 WL Dua kali lipat Jadi untung banget So ya Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini Tentang prepare dan profit di event Halloween Semoga dapat bermanfaat Jangan lupa di like Kalau kalian suka Subscribe bagi yang belum Dan share video ini ke teman-teman kalian Have a nice day And bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax